Pemirsa pelepasan ratusan jemaah calon haji diwarnai isak tangis keluarga di Majalengka, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Majalengka mengimbau jemaah calon haji untuk selalu menjaga kesehatan selama di Tanah Suci. Isak tangis keluarga tak terbendung. Saat melepas keluarganya beribadah ke Tanah Suci di halaman Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sebanyak 440 jemaah calon haji asal Majalengka diimbau untuk menjaga kesehatan di Tanah Suci lantaran perbedaan suhu yang mencapai 30 sampai 40 derajat Celcius. Salah satu jemaah calon haji menjelaskan dirinya sudah mempersiapkan semua kebutuhan selama berada di Tanah Suci. Siapannya memang sebenarnya fisik dulu terlebih dahulu, kemudian persiapan-persiapan lainnya seperti topi, payung, kemudian per 10 menit katanya minum 3 tegukan. Artinya kan di sana kan cuasanya berbeda buku, di sana kan lebih panas. Betul. Itu gimana bukuan? Sampai 50 derajat. Antisipasinya ya, kita menjaga kesehatan kita di sana dengan menambah minum vitamin-vitamin yang sudah diberikan dari pemerintah. Sementara Sekretaris Daerah Majalengka, Eman Suherman mengatakan telah memberikan pengarahan kepada rombongan calon haji kloter 4 gelombang pertama ini. Berkait dengan suhu darah di Mekah, lainnya panas, informasinya yang sampai 30-40, kami sudah memberikan hinduan kepada serjamaah agar bisa memperbanyak minum, kemudian menjaga kesehatan, karena apa namanya, cuaca di sana begitu mungkin tidak bersahabat diberikan dengan kita. Sebanyak 1.192 jemaah calon haji asal Majalengka akan diberangkatkan ke Tanah Suci dengan empat kelompok terbang melalui Bandara Internasional Kertanjati. Dari Majalengka, Jawa Barat, Mohamad Zeni Johadi, AINews melaporkan.